Hai gombang jawab minasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar lebih haa jelas dekat-dekat kamer ini ada untuk surat suara pembelian umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2001 untuk presiden dan wakil presiden untuk pencaplosannya calonnya itu ada presiden saat ini Insinyur Haji Jokowi Dato atau Pak Jokowi dan wakilnya Gai Haji Ma'ruf Amin untuk ulama di nomor urut 1 dan di nomor urut 2 ada Prabowo Subianton sebagai calon presidennya dan untuk wakilnya ada Sandiaga Uno atau lengkapnya Haji Sandiaga Salahuddin Uno panjang banget dan untuk partai yang mendukung Jokowi ada banyak sekali ada 1 2 3 4 5 6 7 dan sementara di kubu Prabowo ada 1 2 3 4 hanya 4 partai melawan 7 partai partai mendukung Jokowi yaitu pastinya nah ini PDI terus apa ini Golkar partai Golkar PKP atau Nasdem P3 Hanura dan PKP nah serta untuk nah serta untuk pasang urut nomor 2 Prabowo dan Sandiaga Uno itu yang mendukung ada Partai Kerindak PKS PAN dan Partai Demokrat oke kira-kira siapa yang kuat nih terus di DPR DPR itu ada 16 partai untuk partai kebangkitan bahasa di nomor urut nomor 1 itu ada 7 partainya saya nggak akan sebutin satu-satu karena nanti nanti dualsnya akan panjang partai Gerinda ada 7 PDI Perjuangan ada 7 partai Golkar ada 7 juga partai Nasdem ada 7 juga terus partai Garuda nah ini partai Garuda ini ya ini partai baru kayaknya jam 4 maaf saya nggak terlalu apa ya nggak terlalu nggak terlalu fokus terhadap politik jadi kurang begitu tahu ini partai Garuda nih partai Perkaya ini Bekarya itu apa itu baru kayaknya juga nih baru tapi mau ngirmah wakilnya 7 orang dan PKS PKS kayaknya udah lama PKS ada 7 orang terus partai Perindo ini juga baru nggak belum lama juga partai Perindo ini ada 7 terus P3 ini partai Lama ya 7 wakilnya terus partai Solidaritas Indonesia PSI ini partai baru juga ada 7 wakilnya terus pakai partai PAN di nomor selanjutnya atau partai Amanat Nasional ada 7 wakilnya partai Hanura ini juga partai itu masih itu masih baru ini Hanura ini 5 6 wakilnya partai Demokrat ini udah lama juga menjauh SPI masih aneh jadi presiden dulu terus partai bulan pintar juga partai lama 6 wakilnya oh iya partai Demokrat tadi 7 terus partai partai keadilan dan persatuan Indonesia itu ada 5 PKP kurang hafal nih baru kayaknya itu itu untuk surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 daerah pemilihan DKI Jakarta 2 masukkan DKI Jakarta 2 ini yang upload tadi upload upload 03 untuk DPR ini terus ini terus ini suara-suara untuk presiden atau presiden kalau ini sudah stop loss masukkan sini ini untuk 2 surat ini masukkan sini ya nanti nah tata caranya kalian untuk langkah yang pertama kalian harus mencoblos calon presiden dan wakil presiden nah ini besertanya cuma ada 2 2 calon 2 calon presiden dan wakil presidennya 1 dan 2 gampang sekali gak kayak dulu banyak sekali calonnya nah caranya coblos salah satu kalau yang nomor 1 yang nomor 1 aja kalau yang nomor 2 yang nomor 2 saja gitu jangan dua-duanya dicoblos 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 itu jangan ya nanti gak sah tuh terus untuk DPR cara nyoblosnya bagaimana nah cara nyoblosnya itu begini begini ya dari semua ini dari 16 partai ini pilih hanya 1 kali coblosan 1 kali ini 1 kali coblosan 1 kali coblosan misalnya ya misalnya ini saya gak misalnya contohnya contohnya ya contohnya di PDI Perjuangan contohnya ini enggak enggak apa yang enggak saya enggak mendukung ini ini saya tuh netral-netral aja sama-sama baik misalnya coblos nomor 3 gitu ya coblos nomor 3 ya coblos nomor 3 aja dibolongin dibolongin sampai bolong 1 aja 1 dicoblos semuanya jangan atau ini coblos 1 ini coblos 1 terus disini coblos 1 1 1 itu enggak boleh jadi 1 kali coblosan di partai mana atau di partai mana bukan partainya ya di namanya di namanya di namanya itu kalian coblos 1 aja 1 1 peserta 1 nama peserta talon DPR misalnya nomor 3 3 saja nomor 7 7 saja kalau di partai kerinda yang nomor 6 ya nomor 6 saja gitu enggak boleh banyak ini sepertinya oke teman-teman saya akan mulai mencoblosnya dan disini saya akan mulai mencoblos presiden dan wakil presiden sekalian memberitah sekalian memberitahukan tata cara pencoblosannya jika kalian berada di luar negeri biar gampang nomor 1 atau nomor 2 ya ini ya dipikir aja yang dulu hmm sebelum mencoblos itu kalian lihat backgroundnya atau apa ya background presidennya bagaimana wakil presidennya bagaimana itu kalian pikirkan baik-baik jangan goldboot ya saya enggak nyaratnya untuk goldboot atau tidak memilih siapapun kupis siapapun itu enggak boleh ya untuk sebagai warga Indonesia yang baik sebaiknya kita menggunakan hak kita untuk mencoblos presiden dan wakil presiden saat pemilu itu yang baik warga Indonesia yang baik itu harus mencoblos enggak boleh goldboot goldboot itu enggak baik dah pilih salah satu saya akan coblos tapi saya tidak akan beritakan kepada kalian saya coblos yang mana itu coblos terserah mau pakai pencil ke atau pakai paku atau pakai tunjuk atau pakai apa yang penting dibolong dibolongin itu Bismillahirrahmanirrahim Indonesia kalau sudah dicoblos kalian lipat yang rapi seperti semula lipat seperti ini sudah kelihatan kan nah kalau sudah kalau sudah dicoblos ya kalau sudah dicoblos teman-teman pemirsa kita masukkan ke angklok warna putih yang nomor 4 kita ambil angklok ini ya jangan sampai salah ya nomor 4 pelan-pelan biar enggak bingung ini sudah suara-suara presiden dan wakil presiden kalian masukin ini masukin ini masukin dimasukin setelah dimasukin kalian cari lem cuma apa nomor enggak ada lem paksa paksa saya pakai plaster pal-pal yang penting jangan sampai ini terbuka kayak kalian cycle gitu ya kalau lebih baiknya pakai lem lem ya atau bahasa jepangnya itu nori bukan mori nori bukan oinori juga kasih teman-temanku yang jaman dulu itu kalau kata-kata nori itu pas ketawa soalnya teman-temanku jaman dulu yang ada disini itu nama manggil nama saya itu oinori 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 gitu banyak kan oinori teman-teman saya sudah pulang ke Indonesia pasti ketawa deh lihat ini oke udah di akad sekarang kita taruh taruh biar aman oke itu langkah yang kedua kita coblos anggota DPR calon anggota DPR kali ini dengan coblos salah satu nama Di manapun Di partai manapun Hanya satu kali Di namanya Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 7 Di salah satu kolom Bukan di partainya Bukan ya Di namanya Satu kali Coblos Jangan Coblos sana, sini, sana, sini Itu gak boleh Itu namanya Dolanan Namanya Saya coblos Saya akan bada dulu ya Karena gak tau Siapa calang buka pertanyaan Akan lebih baiknya Kalian googling Kalian cek Ya kalau kalian teliti Atau Kwasito Kwasito orang yang teliti Satu persatu nama itu Kalian googling Kalian cek background-nya Dia itu Pinter gak? Smart gak? Smart gak? Dia itu bisa Menggunakan jabatannya Dengan baik gak? Dia itu Mempunyai skill yang baik Untuk Menjadi wakil Rakyat gak? Bisa dipercaya gak? Korupsi gak? Agamanya baik gak? Yang penting Kalau Milik Presiden Wakil Presiden Anggota DPR Atau calon pemimpin Atau calon pemimpin Manapun Kalau agamanya baik Pasti Diperkirkan juga baik Eh saya akan coba Terus mana Banyak banget nih Besertanya Sebentar ya Memorokan waktu yang banyak Yang panjang sekali Sebentar Saya akan lihat Satu persatu Dari skill yang Puluh ribu namanya Oh nooo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya akan mencobos Hmm Udah bolong Udah bolong Langkah yang berikutnya Kalau udah Kalian bolongi Bata saya mau habis Sebentar Oke guys Setelah Saya coblos Kita lipat Gak rapi Gak seperti ini Tempeng Gak rapikan Terus Terus Sama seperti yang langkah pertama Saat mencoblos Saat mencoblos Presiden dan wakil Presiden Kita masukkan amplop Nah upload berikutnya itu Ada nomor 3 Yang ini Surat Suara DPR Gak nyambut Ini Sudah jelas Ini Surat suara DPR Nomor 3 Gede banget Kita masukkan juga ya Termasuk Kalian lain Oke Termasuk Kita simpan Terus Terus Setelah Dua-duanya masuk Yang kita coblos Untuk presiden dan wakil presidennya Dan untuk Anggota DPRnya Kita masukkan amplop yang warna Kuning apa jawaban Amplop ini udah bermaterai Jadi kita masukkan Terus Kita kirim ke Jepang pos Dan itu gratis Seperti kalian Kalau men-subscribe Channel lisensi Dan saya ini Gratis Gak Bayar Gak ada yang gratis Kalian kalau shop Bayar Kenapa Bisa bayar Kalian berlangganan Terus Kalian beli kuota Oke uang Bayar kan Gak ada yang gratis Tapi selama Memberi manfaat Ya itu Timbal balik Semoga bermanfaat video ini Amin Kita masukkan Selama ini Ada Ada keterangannya Ada Materinya Kalian gak tau Materi Jepang seperti ini Fokusnya kesini Jangan buka saya Nah ini Ini materi Jepang Ada bunga Matahari Bunga matahari Bunga apa ini Sakura Uang ketahuan Kita masukkan ya Jadi disini Sudah ada Alamatnya Alamat tujuannya Terus di belakang Sudah ada Ada nama saya Dari sana Sudah dituliskan Sudah ditempel di kertas Serta alamat Saya tinggal disini Sudah masuk Ini belum kelar Jangan buruk Kita taruh ya Taruh Masih ada satu proses lagi Ini ya Kalian cabut Ini kan untuk Cara panduannya Ini yang Yang ini Saya baca Ini ada dua baris Yang atas Sama yang bawah Ini yang bawah ini Kalian potong Kalian potong Kalian isi Tanggal pengirimannya Tuk tanggal sekarang juga gak apa-apa Yang penting Yang penting ada tanggal Kalian menerima Kertas ini Kapan Tulis tanggal Ini bulannya udah ada Maret 2019 Yang menerima Yang menerima Nama Terus Tanda tangan Nama Tanda tangan Seperti tanggal dulu Nama Tanda tangan Kalian potong Sudah baris kan Sudah barisnya Dipotong Lagi kotong Yang atas Tinggal aja Yang atas Saya bacakan Surat pemberitahan Pengelutan suara Luar negeri Kepada pemilih Bersama ini Diberutan kepada Saudara Nene Nene Senjari Itu Itu nama youtube saya James Klamin Ya Lagi-lagi lah Pasti Nomor urut Dalam DPTLN Nenen Nenen Nen Kata nomor paspor Kata nomor paspor juga Nenen Nen Nen Untuk Memberitakan suara Pada pemilihan umum Tahun 2019 Sesuai jenis Surat terlampir Surat-suara yang Sudah dicoblos Agar dimasukkan Kedalam sampul Semula Dan ditutup Dengan lem Lem Punya lem pak Men Lem berakat Selanjutnya Dimasukkan ke dalam Sampul Belasan Bersama Dengan Tanda terima Model C 6 KPU Post Dan Sekarang dikirim Kepada PPLN Sesuai alamat Setelah dalam Sampul Agar dapat Diterima PPLN Sebelum tanggal Oke batas Pengirimannya Lalu sampai Kepada PPLN Atau Panjang Lenggara Pamungutan Luar Negeri Tanggal 17 April 2019 Jadi Mana tanggal saya Bulan depan Bulan depan ya Bulan depan Pertengahan Tanggal 17 April Itu Harus dikirim Atau harus Sampai Jangan harus Dikirim Harus Sudah sampai Jadi Seperti tanggal itu Kalian Kirim Praktis Misalnya Kalian Kalau misalnya Libur Hari Minggu doang Ya Sabnya Ditulis Cobos Terus Mingginya Kalian keluar Kirim Atau Sekalian Malam Mingguan Yang punya cewek Yang punya Apa itu Temen Kalian Bawa Antara puas Kirim Dan ada jamnya juga Jam 18 Jam 6 sore Tokyo 14 Maret 2015 Kelompok penyelanggar Pengumpetan suara luar Ketua Hendrik Lombartorwan Oke Mads Hendrik Lombantorwan Namanya Susah sekali Ini Hendrik Lombantorwan Arigatou Udah dikirim Thank you Thank you Thank you Mantar suun Oke Yang Ata Nggak 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 Terus Kepake ya Situ Jangan Podol Jangan Disopet ya Kasian Podol gunting gunting paling gunting jangan pake gergaji yang punya gunting paling gunting yang gak punya, yang pake pisah juga bisa yang penting jangan hati-hati kalau lagi memotong gunting ya gunting, yang atas buang yang bawah yang bawah ini oke guys saya akan bacakan gak apa-apa ya durasinya panjang telah diterima surat pemberitahuan pemberitahuan suara luar nagi kepada pemili surat suara PPLN melalui poes berserta telah dikirim kembali suara-suara yang telah dicoba bersama dengan tanda terima yang sudah diterima untuk dilakukan perhitungan suara di perwakilan Republik Indonesia oleh PPLN atas nama atas nama laki-laki nene-nene Tokyo kota Tokyo negara Jepang terus kanannya ada Tokyo di tanggal hari ini Maret 2019 yang terima nama saya terang datangan indah ini baca sendiri bisa bacakan bukan baca indonesia ini gak bisa baca oke guys beneran gak bohong saya akan isi disini juga yuk 24 Maret 2019 nama nama tangan tangan kalian pakai pulpan ya jangan pakai pensil gak kelihatan nanti tapi ini udah kebaca ini udah kebaca oleh PPLN Tokyo ini jadi sih kalian ini sebagai bukti kalian yang menerima bukan orang lain ada namanya tanda tangan tanda tangan bisa dibalas kan gak ya gak tau ya sebagai tanda tangan lah tanda bukti kalau melipat terapikan juga gak apa-apa bisa masuk gede soalnya ini gak dilipat ya coba ya masuk gak masuk jadi ada tiga lembar kerta yang dimasukkan yang pernah presiden dan wakil presiden udah cepat masukkan dan suara wakil DPR masukkan terus tanda terima dimasukkan terus dilipat gak punya lem nanti dikasih minta lem di kantor pos japan pos enggak kok disediain gratis jangan kemana ikutin perjalanan saya ke kantor pos biar kalian jelas dan mengerti sampai pengirimannya oke teman-teman udah nyampe di kantor pos pos japan pos ini saya udah bawa lampelnya yang kita isi kemarin pada malam kembak lain Tokyo masuk-masuk lagi kayaknya rame iya rame itu kan rame kan rame kan rame kan rame teman-teman harus menunggu 10 atau 16 menitan lah menunggu kelar tarim dulu terus samsung keren oi gak bayar ee こちらが 50枚 で 購入 82 ee 450 ee 250 ee ee total的には こちら 100 ee reo su 1 ee 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 25 ee ah すいません はい はい すいません お待ちください はい ちょっと料金確認いたしますね お待ちください Cek kecil rata aja budaya, selamat menikmati Cuman karena udah ada materinya Jadi langsung cepet, langsung diproses Atau kalau enggak masukin ke kotak pos gitu Atau ke kotak pos di jalan-jalan itu kalau misalnya ada kotak pos masukin aja Cepet, enggak usah ke kantor pos japan Kalau misalnya enggak ada waktu Ya kalau misalnya ada waktu ya Ada orang Kalau misalnya ada waktu ya sekalian jalan-jalan Persepedaan Sambil menganterin ke kantor pos Oke itu dia tutorialnya cara pencoblosan jika kalian merantau di Jepang Bisa kok nanti kalau misalnya kalian libur ke datang ke toko pas hari pencoblosan Kalau enggak ada waktu ya langsung aja Gini aja Jepang cepet Jadi langsung di jepang sendiri di rumah Jika di temukan kantor pos Oke, bisa pake uang cepet Oke semoga video ini bermanfaat Bagi kalian semoga bisa membantu Thanks for watching my channel Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Dan nantikan video saya berikutnya Pokoknya Mantengin terus channel Sanji Ryoko Bye-bye dari Mishima Shizuka Jepang Thank you so much Bye-bye 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 Bye-bye